Halo guys kembali lagi di potanem milenial Nah kali ini panen ya jadi ini tiga hari sekali ini panen cabai rawit setan untuk jenis disini adalah jenis cabla gajah yakni jenis cabai rawit putih yang berbeda dari biasanya kalau biasanya kan kecil-kecil dan ini tuh besar-besar gemuk-gemuk guys tak enak sekali cuacanya terik tuh lihat langitnya biru banget guys ini pemetikan sudah 37 kali ya hampir 40 kali dan masih banyak banget cabainya guys Hai tuh daunnya juga pun hijau-hijau Hai nah ini yang merah kita petik ini untuk masa panen bisa tiga sampai empat bulan Hai untuk dapetnya sendiri tergantung cuacanya biasanya kalau panas kini bisa 6-7 gintang guys karena kecerahan atau tingkat kepanasan itu sangat mempengaruhi merahnya cabai Oke guys sedikit informasi ya liputan dari enam.com di Bandung pemerintah Jawa Barat menjamin harga bahan pangan tetap stabil memasuki bulan suci Ramadan jadi stabilitas harga ini dipengaruhi dengan stok barang kebutuhan pokok yang aman dan terkendali terutama di cabai kemudian untuk menurut kepala dinas perindustrian nih dan juga perdagangan atau disperindak di Jawa Barat Muhammad Arifin Soejaya ketidakpastian harga pangan tidak terjadi pada cabai rawit nah harga cabai rawit diakini akan kembali stabil di panen raya yakni pada bulan April dan juga atau April sampai Mei 2021 jadi untuk memang ya di petani pun juga sekarang panen raya itu dimulai dari bulan April sampai Mei nah itu puncak jadi disini pun sekarang sudah mulai turun harganya yakni di tengah petani hanya di kisaran 40.000 rupiah guys 40.000 rupiah di kisaran petani Hai nah untuk di Bandung sendiri yang sedikit terganggu adalah cabai rawit stok sedikit berkurang tapi masih tersedia jadi kalau di Bandung itu stoknya memang sedikit guys tapi tetap tersedia Hai kemudian untuk di sini kalau di daerah Syawas sendiri cabainya stoknya mulai banyak jadi kemarin kan disempat harga 30 30 sempat di harga 95.000 rupiah guys dan sekarang hanya di kisaran 40.000 rupiah per kilogram atau turun sekitar 50.000 rupiah per kilogram ya guys semoga tetap stabil ya karena ini juga gimana ya kalau masa panen itu adalah masa bagiannya petani jadi ketika panen kemudian harganya tinggi itu petani sangat bahagia sekali tetapi ketika tinggi nanti buru-buru diturunin padahal kalau dibilang enak jadi petani enak 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 kalau pas panen cabai dapat banyak kemudian harganya itu tinggi Nah itu mungkin memang jaya ya lagi untuk petani tapi ketika petani musim tanam atau musim ketika mengeluarkan modal sangat banyak sedangkan tidak ada pemasukan disitu tangisan dan ceritan para petani guys tetapi tidak banyak yang tahu karena mungkin petani hanya ditoleh ketika panen saja ketika panen harga panenan tinggi ya udah itu langsung baru jadi omongan buah bibir tetapi ketika mereka bercucuran keringat ketika menanam ya mungkin tidak ada yang peduli ya semoga untuk harga pangan juga tetap stabil terutama di daerah sini dan harga cabai jangan sampai turun lagi ya ini tuh sudah turun dari kisaran 95 ribu rupiah dalam waktu dua minggu turun drastis menjadi 40 ribu rupiah per kilogram atau turun sekitar 50 sampai 55 ribu rupiah per kilogram untuk kalian jangan lupa subscribe channel ini semoga bermanfaat untuk kalian semua dan see you guys bye jangan lupa subscribe like comment di bawah ini untuk informasi selanjutnya nanti aku bakal share tips pertanian kemudian perawatan dan juga bibit-bibit dari cabai japlak gajah ini super guys panenya Oke guys see you bye thanks for watching see you next time guys guys you 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 you